Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Pakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut tentang basic PLC programming. Dalam hal ini kita akan belajar tentang program sekuensial dengan percabangan pararan. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang percabangan yang pilihan, sekarang percabangan yang paralel. Maka kita lihat di sini, ini adalah konsepnya, diagram sekuensialnya, di mana di sini ada tanda garis yang double di sini menandakan bahwa percabangan ini akan dieksekusi keduanya. Gitu ya, jadi kalau syarat ini terpenuhi, maka kedua cabang ini akan dieksekusi. Oke, kita akan langsung saja melihat, ini adalah sebuah kasus di mana ada tiga buah silinder. Silinder satu digunakan untuk mendorong benda kerja, nah sekaligus nanti berfungsi untuk mencekam benda kerja. Nah, sedangkan silinder dua dan silinder tiga digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Silinder dua lubangnya dari atas, sedangkan silinder tiga lubangnya dari samping. Nah, silindernya yang digunakan silinder kerja kanda, yang diatur oleh single solonid valve 5 per 2, kemudian posisi minimal dan maksimalnya dideteksi oleh B2 sampai B7. Ada sensor induktif B1, yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda. Jalannya sistem diawali dengan menekan tombol start. Jika tidak ada benda yang deteksi, maka sistem tidak akan berfungsi, tidak akan bekerja. Jika tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti setelah menyelesaikan sekuensial terakhir. Jadi, seperti yang sebelumnya, kita akan mengidentifikasi input-outputnya, menggambar rangkaian numatiknya, menggambar rangkaian input-output, jika kita menemukan BLC, tetapi karena kita nanti menggunakan software fluid stream dengan basis ledernya menggunakan delay, maka nanti kita akan buat diagram ledernya kita bagi menjadi bagian input, bagian kendali dan bagian output, di mana nanti bagian input dan bagian output dari diagram leder tadi, kalau diubah ke BLC, akan menjadi wiring untuk input-output, sedangkan nanti bagian kendali adalah untuk program BLC-nya. Nah, kita di sini ada diagram sekuensialnya dan juga nanti program BLC-nya. Oke, kita lihat di sini, kalau kita identifikasi, berarti di sini ada 9 input, ada tombol start, tombol stop, sensor induktif B1, untuk meneteksi benda, B2 sampai B7 adalah untuk minimal, maksimal, betul-betul silinder 1, 2, dan 3. Sedangkan solenoidnya, untuk outputnya ada 3 solenoid, Y1, Y2, dan Y3 masing-masing untuk silinder 1, 2, 3. Ini kita hukumkan dengan kontak relay KA20, 21, dan 22. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yang pilihan. Terus kemudian rangkaian elektronometriknya juga sama, kita menggunakan 3 kuah silinder kerse ganda, 5 per 2 single solenoid, gitu ya. Di sini dilengkapi dengan ini sumber angin, di sini adalah untuk pressure air service unit, atau ada pressure regulator yang ada di sini. Nah, ini masing-masing silinder ada sensor minimal dan maksimalnya. Oke, kemudian, nah ini yang penting bagaimana kita menerjemahkan kasus kita ke dalam diagram sekuensial, karena nanti diagram sekuensial ini yang akan membantu kerja kita untuk membuat program. Jadi, di sini ada tombol start-stop, kemudian ada syarat, ya, jika ada benda, dan juga silindernya minimal semua, maka yang terjadi silinder 1 maju, silinder 1 maju akan menyentuh sensor B3, sehingga silinder 1-nya itu posisinya maksimal. Nah, kalau sudah silinder maksimal sekaligus mencekam benda, maka ada drill dari samping dan drill dari atas, ini yang akan berjalan bersamaan. Nah, ini adalah silinder 2, ya, berturut-turut, dan yang di atas adalah silinder 3. Nah, kalau sudah mencapai posisi minimal, ya, keduanya di sini, ini akan menjadi syarat ke sekuensial berikutnya, digabung lagi, supaya silinder 1-nya mundur, kalau sudah sampai minimal, akan mereset sistem kita. Nah, ini ada 2 riset, satu riset di start stop, satu riset di sekuensial di sini, karena syarat supaya benda hidup tadi kan, tombol start harus ditekat. Nah, kenapa di sini kita membuat cabang paralel di sini, di samping, karena ini jalan keduanya, juga bisa jadi nanti sekuensial di bawah dan di atas ini akan berbeda, misalnya di sini ada 2 silinder, ada 3 silinder, atau ada perjabungan lagi, sehingga kita buat cabang seperti ini. Sebetulnya kalau ini sama seperti ini, kita bisa membuat satu sekuens, gitu ya, di mana syarat ini akan mengaktifkan Y2 dan Y3. Tapi, kita sengaja pisah di sini untuk menjadi 2 sekuensial atas dan bawah, karena nanti bisa jadi sekuensial bawah dan atas ini tidak sama, gitu ya. Nah, ini mungkin hanya satu silinder, yang atas hanya 2 silinder, atau ada perjabungan lagi, dan seperti itu. Oke, gitu. Nah, dari diagram sekuensial ini, maka kita buat programnya, seperti yang saya sebutkan, bahwa program dibagi menjadi bagian input, jadi tombol start, stop, sampai sensor B7, itu masing-masing dihubungkan ke relay K1 sampai K9. Sedangkan program nanti kita mulai, berarti yang ada di sini dari K10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Maka untuk membuat programnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah untuk bagian start, stop, terus ini bagian untuk silinder 1, maju yang bagian ini, yang bagian di sini, ya, terus kemudian ini adalah silinder 2, berarti ini adalah sekuensial yang diterjemahkan pada bagian silinder 2 yang bawah di sini, sedangkan silinder 3 yang di atas di sini, kemudian balik lagi ke silinder 1. Maka di sini ada start, stop, silinder 1, kemudian silinder 2, dan silinder 3 jalan bareng, kemudian balik ke silinder 1, mereset sistem. Sedangkan ini relay outputnya nanti ini kita hubungkan kontaknya dengan solenoid Y1, Y2, dan Y3. Seperti itu, bagaimana kita nantinya menerjemahkan dari kasus menjadi diagram sekuensial ini sangat penting, gitu ya, kompetensi yang sangat penting, karena nanti untuk program PLC sama juga. Nah, terus kemudian menerjemahkan dari sekuensial ke dalam diagram leder ini juga akan menjadi kompetensi yang sangat penting. Nah, kalau kita sudah bisa menggambar ini dengan tepat, maka nanti diagram leder ini akan kita bisa buat dengan lebih mudah. Oke, mari kita lihat langsung ke simulasinya. Ya, ini adalah simulasinya. Jadi ini ada 3 silinder tadi, ini bagian input, bagian kendali, dan bagian output. Jadi kalau ini saya play. Oke, kemudian saya start. Nah, ini belum aktif. Kenapa? Karena bendanya belum ada. Kalau dikasih benda, maka silinder 1 maju, kemudian silinder 2. 3 maju bareng, terus kemudian lanjut ke silinder 1 maju. Sama, kalau saya start lagi, ada benda lagi, maka silinder 1 maju menekan, kemudian 2 dan 3 maju, kemudian silinder 1 maju lagi. Oke, kita ulang sekali lagi. Kalau ada benda, maka maju kalau di stop, dia akan menunggu sampai sekuensial terakhir. Kemudian sistemnya berhenti. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita membuat program PLC atau program berbasis lili juga dengan menggunakan diagram ladder apabila kita punya percabangan-percabangan yang paralel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.